Halo selamat malam semuanya, hari ini saya ingin menjelaskan kepada kalian mengenai widget stack dan widget align Widget stack sama widget align ini saya rasa akan cukup berguna bagi kalian ketika nanti kalian ingin mendesain layout kalian di aplikasi Android dengan menggunakan Flutter Untuk lebih jelasnya kita langsung aja buat new projectnya Untuk project, pilih nama, latihan, tag, align Kalau sudah, tinggal dihapus Kita buat stateless widget MyApp Tinggal ganti ini material app Skaffold Tabbar Shift Alt F Lalu bodinya Nah sebelum saya teruskan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu stack itu apa Jadi stack itu apa Kalian kemarin kan sudah pernah saya jelaskan tentang kolum Dan row ya Kalau kolum itu kan dia menyusun widget ke bawah Seperti ini ya Kalau row itu dia menyusun widget ke samping Nah kalau stack Itu dia menyusun widgetnya itu lebih ke arah seperti menumpuk Jadinya ke depan Jadinya ke depan Ke gimana ya Ke atas Jadi misalnya seperti ini Saya punya widget di belakang Terus Terus Nah Saya di depannya lagi ada widgetnya lagi Misalnya seperti ini Terus di depannya lagi ada widgetnya lagi Nah kira-kira seperti ini ya Jadi Arahnya ke sini Jadi ini yang bagian paling atas Yang paling luar Yang di tengahnya yang bagian paling belakang Jadi Kalau kolum itu ke bawah Atau vertikal Row itu Kesamping atau horizontal Stack itu Ke Arah sini Ya Ke depan Ke arah kita Jadi ada yang Widget yang pertama kita tulis itu ada paling belakang Yang kedua dipulis itu ada di depannya lagi Widget yang kita terakhir kali tulis ada yang paling depan Nah sekarang yang mau kita buat Aplikasinya seperti apa Jadi saya mau buat aplikasinya itu seperti ini Saya mau buat ada aplikasi seperti ini Ini biasa ya judulnya ya Nah nanti di belakang saya mau buat background Saya mau buat background Bentuknya kayak begini kira-kira Ada warnanya Ini abu Ini putih Jadi kayak kotak catur ya Ini background Nah terus nanti di depan backgroundnya itu Nanti ada tulisan Ada tulisan 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 Ini kita pakai This view Jadinya nanti ini bisa di scroll Ya bisa di scroll Scroll up Scroll down Bisa di scroll Karena tulisannya nanti panjang Nah terus Nanti di sini Di sisi bawah ini Di sini nya di depannya Itu saya punya button Ya di bagian depannya Ketika ini Textnya kita scroll up Scroll down Si background Sama si button ini Nggak akan bergerak ya Jadinya nggak bergerak Posisinya tetap di situ Jadi yang gerak itu cuman Si textnya aja Jadi ini ada tiga lapisan Nanti yang kita buat Lapisan yang pertama itu adalah Backgroundnya Lalu lapisan yang kedua Lapisan yang kedua itu adalah Textnya Lalu ada lapisan lagi Yang di depannya itu Ini Buttonnya Ya Jadi kira-kira yang mau kita buat Seperti ini Oke Kita langsung aja ya Nah seperti yang sudah kita rancang Berarti pertama kali Saya buat stack dulu Shift Alt F dulu ya Setelah itu Childrennya Ini bakalan ada tiga Yang pertama itu Background Yang kedua This view Dengan text Yang ketiga adalah Button Di Tengah Bawah Jadi nanti ada Tiga yang kita buat Ini lapisan paling belakang Lapisan tengah Lapisan paling depan Nah sekarang Kita buat dulu Lapisan yang paling belakang Untuk backgroundnya Backgroundnya itu sendiri Ingin saya bagi empat Jadi saya bagi empat bagian Dua ke bawah Dua ke samping Karena saya ingin jadi Dua ke bawah Saya bagi dua ke bawah Berarti saya buat Column ya Column Lalu childrennya itu Nanti ada dua buah row Karena ke bawah Ke bawah Tapi nanti di masing-masing Bagian itu ada dua ke samping Berarti nanti ada dua buah row Tapi Rownya itu Tingginya itu Satu banding satu Karena satu banding satu Berarti saya pakai Flexible Widget flexible Yang sudah kita pelajari Di tutorial sebelumnya Flexible Di dalam flexible ini Flexnya Perbandingannya Satu Childrennya itu Childnya ya Childnya itu Row Nah ini kita Buat Ada dua buah row Ada dua buah row Dengan perbandingannya Satu banding satu Nah Di masing-masing row Itu nanti ada Dua buah container Ada dua buah container Yang perbandingannya Juga satu banding satu Karena itu Kita juga pakai Flexible Jadi untuk di row Nanti saya buat Childrennya itu Ada dua buah container Dengan fleksibel Flexnya satu Childnya Container Yang pertama ini Colournya Saya mau pakai Colours Titik White Lalu Yang kedua Saya buatnya Sama juga Tapi warnanya Black 12 Black 12 itu Black Dengan 12% Transparansi Opacity Jadi Di dalam Rownya itu Sendiri Dia punya dua buah Container Dengan perbandingan Satu banding satu Nah ini Juga sama Yang kedua Juga Sama Terdiri dari Cuman Saya tukar Warnanya Yang ini Black 12 Yang white Di Shift Alt F dulu Biar Rapi Lalu Kita Coba Sudah ya Sudah jadi nih Ini kita punya Background Sekarang Yang kedua Kita ingin buat List view Dengan ada Text tulisan ke bawah Di sini Saya ganti Jangan lupa Ada komanya Lalu ini Ganti jadi list view List view Di dalam list view ini Saya ingin pasang Column Cildernya Column Tadi saya bisa pasang Banyak text ya Dalam kolumn ini Cildernya Saya pasang Text Ini Adalah Text Yang ada Di tengah Abisat Dari Stack Seperti ini Kita perbesar Biar Biar Shift Alt F dulu Kita perbesar Supaya Cepat turun Ke bawahnya Kita Ctrl C Ctrl V Ctrl V Ctrl V Lebih 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 Jauh Ini kita Bungkus aja deh Pake container Textnya Kita refactor Kita bungkus Pake container Kita kasih margin Margin Marginnya 10 deh Kita lihat dulu ya Caranya 10 Ya boleh deh Ini kita copy aja Textnya Kita ganti Semua Sama yang Tadi Kita kasih banyak Satu kali lagi Nah ini ya Kita udah bisa Di scroll Ini kalau di scroll Kalian bisa lihat Backgroundnya tetap diem Ya karena dia ada di belakang Di lapisan belakang Nah ini ada di lapisan Tengah Sekarang kita tinggal Mau nambahin Button di Tengah bawah Ya kita mau Tambahin button Di tengah bawah Berarti disini Setelah list view Koma Jangan lupa Kita tambahkan button Di bawah Raise button Childnya itu Text Tulisannya adalah My button Colournya Colour setitik Cover Terus On pressnya Kita Kosongin aja dulu Save Kita lihat Nah ini My buttonnya disini Ya itu Kalau kita Scroll My buttonnya Tetap Ada di depannya Ada di depan Tulisan Tuh Dia tidak bergerak Seperti itu Nah tapi kan ini masih di atas ya Untuk Supaya memindahkan Si my button ini Oh saya pengen di tengah layar Atau mau di tengah bawah layar Atau di Bawah Kanan layar Atau bawah kiri layar Atau di atas Kanan layar Atau di tengah kanan Itu kita bisa pakai yang namanya Align Ini kita bungkus Press buttonnya Klik kanan Refractor Pilih Prep with new widget Prep with new widget Kita kasih nama align Shift Alt F dulu ya Ambil rapi Di dalam alignnya ini Kita pasang Ada alignment Alignment Kita bisa Pilih alignmentnya Mau dimana Oh saya maunya Di Tengah bawah ya Berarti Bottom center Shift Alt F Save Nah dia ada di bawah Kalian bisa Ganti-ganti nih Kok maunya di top center Boleh Tidak ada di atas Kalau mau custom Gimana nih Saya pengennya Ada di Bawah Tapi gak bawah-bawah banget Itu sebenarnya Kalian bisa juga Di custom Untuk custom Kalian Cukup Pilihnya Seperti ini Alignment Dalam kurung X,Y X itu Kesampingnya Kiri kanan Y itu Atas bawahnya Nah X,Y nya ini Mau diisi apa Itu diisi Mau Seperberapanya Dari layar Jadinya Seperti ini Kalau kalian Pengen Di Paling kiri Ya mentok-mentok Paling kiri Itu X nya Minus 1 X nya Minus 1 Kalau mau Yang paling kanan Itu 1 Kalau di tengah Itu 0 Begitu pula Dengan Y nya Kalau ingin Atas banget Itu 1 Di bawah banget Itu Minus 1 Ya Di tengah 0 Jadi kalian bisa Tentukan Oh Saya maunya Di bawah Di bawah nih Tapi gak Bawah banget Berarti Antara 0 Sampai Minus 1 Kalian mau pilih Berapa Kalau mau Minus 1 Kalau minus 1 Nanti disini Misalnya Minus 0,75 Ya berarti Disini Daerah-daerah Dekat-dekat sini Seperti itu Oke Sekarang Saya mau pindahin Karena X nya Maunya di tengah Jadi 0 Terus Y nya Tadi Minus Minus 1 dulu Kita coba Oh Sorry Kebalik Minus 1 itu Di atas 1 itu Di bawah Kita coba Nah di bawah Berarti Kalau kita Mau Agak Tengah Agak Ke atas Dikit Berarti Ini Sekitar 0,75 Ya Nah 0,75 Oh Mau Agak Bawah Jadi Tengah Terlalu Bawah Banget Oh Saya mau Agak Geser Geser Kesini Ya Pasangan 0,9 Juga Oke Mudah Ya Jadi Begini Cara Penggunaan Stack Dengan Align Saya harap Ini Bisa membantu Kalian juga Dalam Membuat Tampilan Di Aplikasi Android Oke Terima kasih Sedang menonton Sampai jumpa